Nah, guru-guru selanjutnya ada Samuel Zilguin. Karena mengkonsumsi jamu untuk menjaga kesehatannya, berat badannya justru ikut bertambah, nih. Wah, lalu apa cara yang dilakukannya untuk kembali menurunkan berat badan semula? Oh, sobek. Pertambahan berat badan seseorang memang bisa dipengaruhi dari berbagai faktor. Mulai dari asupan makanan yang dikonsumsi, hingga pola hidup yang kurang teratur. Hal itulah yang kini sedang dirasakan oleh Samuel Zilguin yang mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan. Dulu naik ya? Iya, berapa? Dulu berat? 80. Sekarang 90. Kemarin sempat 96. Ah, iya, sekitar 2 bulan lalu naik, tapi sekarang udah mulai turun dikit-dikit lah. Sebenarnya gara-gara kemarin minum jamu rutin, ya salah satunya. Tapi di dalam jamu itu ada kandungan steroidnya, jadi itu yang bikin bengkak. Tapi sekarang itu udah stop sekitar satu setengah bulan, udah mulai turun lagi. Rasa terkejut pun sempat dirasakan Muel, karena selama beberapa bulan, ia membatasi menu makanan dalam kesaharianya. Justru makan malah sedikit banget, tapi berat naik mulu itu yang bikin pusing. Ternyata gara-gara jamu itu. Makanya pas jamu itu gue stop, udah mulai turun lagi. Oh iyalah, pasti trauma banget. Tapi pas kemarin minum jamu sih nggak pernah ngerasa capek, tapi setelah stop baru berasa, oh aduh boyoh juga nih capek nih. Tapi ya begitu konsekuensinya ya, berat naik terus. Nah sekarang udah berhenti, udah satu setengah bulan udah lumayan turun lah. Beruntung berat badan kekasih Feranda ini mulai menurun sedikit demi sedikit. Lalu berapa target berat badan yang diinginkan Muel? Pengennya sih 72. 72 kayak dulu-dulu banget. Sekarang ya makan biasa aja, tapi berat turun gitu. Paling buah sih, malah buah terus. Nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan daging, buah aja. Semangka, melon, pepaya, pisang, apel, ya gitu. Makanya bingung, kok berat bisa naik dengan makan begini doang gitu. Sayur-sayuran, ya paling kacang panjang. Terus juga brokoli, apa lagi ya. Paling itu doang sih, paling sering. Ya ini happy karena kehidupan happy juga. Happy time, happy life lah, gitu. Ya kalau nggak mau tinggal dikasih kancing lebih aja. Kalau nggak dikasih pinggang karet. Kita doakan, semoga usaha keras Samuel untuk menurunkan berat badannya bisa berhasil ya, good people.